Hati-hati beruntahnya, tinggi perangannya telah dan diakhlatnya Dicayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah Dicayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Muhammad ku, dengarlah seruanku Aku rindu, aku rindu padamu Muhammad ku Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini Ya Rasulullahullah, salamun alaim Ya rohfi, ajani wa taroji Engkau lah Nabi, pemawai kita Kau bimbing kami, menuju tujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Sadri Alfebriando Selaku penghasiswa Universitas Indonesia Selaku bagi memanfaat dari Bakti Nusa 12 Yang akan menjadi emisi pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini kita akan hadir kembali Dalam acara dari forum Albu Bakti Nusa Yang berjudul kalibrasi seris Dengan tema Mengasah intelektualitas dan menghadapi realita Dalam kesempatan kali ini Kita akan kehadiran pembicara Yang sangat keren dan juga menginspirasi ke semua Yaitu adalah Ustaz Muhammad Syafi'i Al-Bantani Baik, acara selanjutnya akan kita buka acara ini Dengan mendengarkan sali tilawah Yang akan disampaikan oleh Pak Haikal Dari Pembeli memanfaat Bakti Nusa Angkatan 11 Kepada Pak Haikal Waktu berlepas di persenangan Sebelumnya cek suara aku kedengaran Silahkan gemar Pak Terima kasih sebelumnya Pada MC Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh инku tunjuktum la ta'alamun Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang saya hormati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan permohonan maaf apabila nanti dalam berjalannya acara ada kekurangan dari kami jadi disini kegiatan kalibrasi ini akan diadakan secara berseris ya untuk hari ini adalah kalibrasi seris pertama yang mengangkat tema terkait cendiki Dan semoga semua peserta dapat mengikuti agenda dengan baik Mungkin itu dulu dari saya, akhir kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak, saya ngomong di atas Pancasambungannya Yang membuka acara pada pagi hari ini Selanjutnya, akan kami sambungkan juga dari Ketua Forum Aluminium Bati Musa Pada kak Afif waktu janji 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekolah puji kita turun kepada Allah SWT Salam serta salam selamat terjerahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Atas kesediaannya untuk hadir dalam acara kami Juga kepada manajemen Baktinusa dalam hal ini diwakilkan oleh Mbak Rizka Serta tak lupa juga pada para alumni maupun penerima aktif BA12 Untuk acara kali ini Untuk acara kalibrasi ini sendiri Kumpul alumni bersama Rahimisi ini berangkat dari Kondisi ya Berangkat dari kondisi alumni Yang mana setelah kita selesai program Kita tidak lagi dalam lingkungan yang ideal Yang mana kita menghadapi kondisi satin yang terbaru Kondisi di dunia nyata Bukan lagi di kampus Bukan lagi pada lingkungan yang Selalu sefrekensi dengan kita Banyak tantangan Hosenya bisa bantu Buat di mirip dulu enggak Contohnya Reza Atra Aku tahu Reza Aram sih Gantung yang Yang suka milok itu Please be in hell Reza Aram di video klarifikasi ini tuh bilang gini Guys, you not change guys You not change Itu enggak berubah Kami hadirkan Aktifitas ini kami hadirkan Untuk membantu Program ini kami hadirkan Singkatnya untuk membantu Teman-teman alumni Untuk tetap bisa Refleksikan Nilainya yang nanti di bulan pasar Sekaliannya Terima kasih Sembali Harapannya Untuk acara-acara kami berikutnya Dari teman-teman Mas Mbak alumni Kakak-kakak alumni Dapat Dari teman-teman 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah hadir dan siap membawakan materinya Ustadz? Waalaikumsalam. Kak Barian, sehat alhamdulillah. Semua teman-teman sehat ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum ke materi, saya akan memberitahu tentang beliau terlebih dahulu. Baiklah, beliau merupakan founder dari Eksalensia Tafi School, The Top 20 Indonesia Young Business Award 2021, The Best Five Paragon Innovation Award for the Sociopreneur Category by PT Paragon Technology and Innovation, Award D of SNI Award 2021 by Badan Standar Disasi Nasional, dan telah menulis 52 buku hingga saat ini. Sungguh luar biasa. Mungkin jika dijelaskan semua, tidak akan cukup untuk hari ini. Baiklah, mungkin Ustadz, untuk waktu dan media Zoom-nya, saya persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Barian. Sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman penerima manfaat pengembangan kepemimpinan Bakti Nusa 12 dan alumni Bakti Nusa mungkin dari berbagai angkatan, lintas angkatan dan lintas wilayah. Semoga semua sehat walafiat. Pertama, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyongsong bulan Ramadan. Dan seolah-olah mungkin hari ini ya, kalau ditetapkan nanti sidang isbatnya, masuk Ramadan nanti setelah Ba'adah Maghrib nanti. Semoga bisa menjadikan momen ini adalah momen terbaik bagi peningkatan kapasitas diri kita secara menyeluruh. Alhamdulillah, saya selalu senang, selalu berbangga dan merasa terhormat bisa membersamai para pemuda dari Bakti Nusa, pengembangan kepemimpinan Bakti Nusa. karena bagi saya, pemuda adalah masa depan. Kalau bagi orang tua, lebih banyak mungkin bicaranya masa lalu. Karena sudah banyak waktu yang dilewati dan tinggal sedikit waktu yang akan dijalani. Maka lebih banyak kemudian melahirkan dan mendorong anak-anak muda untuk bisa mengembang tongkat estafet kepemimpinan. Sementara anak muda, waktunya tentu secara normal. Kak Marumati Benasitin Wasabin itu. Masa yang dilewati sudah cukup lumayan sebagai modal. Namun kemudian masa yang insya Allah akan dijalani itu masih panjang membentang di hadapan. Karena itu, bicara masa depan, bicara peradaban, bicara kebangkitan, bicara kejayaan umat, kejayaan Islam, itu ada di pundak para pemuda. Dan insya Allah, para pemuda yang hadir di room zoom ini adalah bagian dari para pemuda pembangun peradaban. Teman-teman semua, saya diberi tema terkait dengan penguatan value cendekia. Kalau tema dari panitia, narasinya kurang lebih adalah mengasah intelektualitas untuk menjawab realitas. Saya coba sampaikan atau terjemahkan dalam materi membangun peradaban dengan tradisi ilmu. Kalau kita baca sejarah peradaban Islam, teman-teman semua, Islam itu tegak dan dibangun dengan fondasi ilmu. Sejarah peradaban Islam kemudian meluas hingga sampai kepada kita, itu tegak dibangun di atas tradisi ilmu. Ini yang kemudian framework mendasar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita coba melihat sekilas potret masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam datang ke Jazira Arab. Seperti apa sih potretnya? Nanti teman-teman bisa meluaskan potret dunia secara umum. Karena mungkin waktunya juga tidak banyak, saya tidak bisa bercerita lebih banyak bagaimana keadaan Romawi ketika itu, keadaan Persia ketika itu, dan seterusnya. Saya ingin coba menggambarkan sedikit saja potret masyarakat Arab pra-Islam. Dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran memotret dengan empat konteks jahiliah. Jadi istilah jahiliah itu istilah yang dimensin dalam Al-Quran itu sendiri. Nanti teman-teman bisa cari. Saya terlupa untuk menuliskan surat dan ayatnya. Ini di surat Al-Fad sama surat Ali Imran. Yang pertama adalah zonal jahiliah. Kalau kita terjemahkan bebas, ini adalah kepercayaan jahiliah. Konteksnya ketika itu di Perang Uhud, sebagian muslimin berburuk sangka kepada Allah. Sempat berburuk sangka kepada Allah. Sepertinya kita akan kalah, muslimin kalah, kemudian Islam mungkin akan berhenti sampai di sini. Allah menyindir sangkaan itu seperti sangkaan orang-orang jahiliah. Zonal jahiliah. Jadi peradaban masyarakat Arab ketika itu adalah terkait dengan keyakinan mereka, itu keyakinan jahiliah, keyakinan yang tidak bersumber kepada Milah Ibrahim. Walaupun mereka mengikuti Milah Ibrahim, tetapi faktanya sudah banyak distorsi yang terjadi. Sehingga mereka kemudian memiliki keyakinan jahiliah, sampai kemudian mempraktikan penyembahan berhalap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hamiyat al-jahiliah. Hamiyat al-jahiliah ini, kalau kita terjemahkan secara lebih luas, adalah arogansi jahiliah. Ini menggambarkan kesombongan, egoisme, yang hampir merata di masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Jadi para kepala suku itu merasa otoriter, berwenak, memiliki kewenangan untuk melakukan apapun. Ini yang kedua yang dipotret oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hukmul jahiliah. Hukum jahiliah. Hukum yang tidak berkeadilan. Hukum yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan secara sosial maupun ekonomi. Hukum yang tidak berlaku bagi kalangan mereka, sementara tajam bagi orang-orang yang tidak berdaya. Mungkin teman-teman bisa mengasosiasikan ke konteks sekarang atau konteks-konteks yang lain. Apakah kemudian peristiwa sejarah itu berulang? Karena naturnya sejarah itu sejarah itu mengulang dirinya. Ini yang ketiga. Jadi tidak ada tatanan hukum yang berkeadilan, yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga Arab ketika itu. Yang terakhir adalah tabarujal jahiliah. Secara bahasa artinya penampilan jahiliah. Kalau kita coba tarik lebih luas konteksnya adalah ini adalah peradaban materi. Jadi yang penting adalah materi. Siapa yang memiliki kekuatan ekonomi itu yang dimuliakan di masyarakat. Jadi siapa yang paling banyak uangnya, dia yang lebih dimuliakan, dia yang lebih berhak atas jabatan-jabatan sosial, dan seterusnya. Jadi kalau kita sekarang memilih pemimpin berdasarkan yang paling banyak uangnya, itu sebetulnya kita kembali kepada tabarujal jahiliah. Karena dulu juga seperti itu. Nah teman-teman semua, ketika Islam datang, Islam menghadapi realitas masyarakat yang seperti ini. Nah pertanyaan kuncinya adalah, apa pintu masuk Islam untuk kemudian mengubah tatanan. Ini kan Islam hadir sangat revolusioner. Mengubah tatanan dari peradaban jahiliah menjadi peradaban ilmu pengetahuan. Ini kan luar biasa. Membongkar ulang dan menata dengan tatanan yang baru. Ini sangat luar biasa. Itulah kenapa kemudian para ahli sejarah, baik dari Islam maupun non-Muslim, timur ataupun barat, secara jujur kemudian memberikan penilaian sebagai bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin terbesar. Pemimpin paling berpengaruh. Teman-teman saya kira sudah kenal dengan Michael Hart dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan kunci, apa pintu masuk yang kemudian dilakukan atau dalam kerangka Islam untuk mengubah peradaban jahiliah ini? Ternyata menariknya, teman-teman, bukan ayat tentang akidah. Seperti Atau misalnya ayat-ayat tentang keesaan Allah. Ayat kursi misalnya. Ternyata bukan itu yang turun. Pertama kali. Ayat Al-Quran yang kemudian dengan ayat itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat Arab, Quraish ketika itu. Ternyata yang turun adalah Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikhra' rabbukal akhram al-ladhi allama bin al-qalam al-lamal insana malam ya'alam. Ini menjadi kajian serius para cendekiawan muslim. Kenapa Allah menurunkan ayat ini pertama kali di tengah realitas masyarakat Arab yang seperti tadi gambarannya. Peradabannya materi, hukumnya hukum jahiliyah, tidak adil, timpang, kemudian akidahnya juga jahiliyah, kesombongannya juga, arogansi para pemimpinnya juga luar biasa. Nah yang turun adalah ayat tentang perintah membaca, menganalisis, mengamati, mengobservasi, memperhatikan, dan seterusnya. Kata-kata yang semakna dengan itu. Nah maka kita perlu mengkaji ini. apa sesungguhnya pesan esensi dari ikhra'bismirobik kalau dia salah ini. Ini dalam perspektif saya ya, membaca berbagai literatur, mungkin teman-teman bisa mengelaborasi, itu ruang yang terbuka. Kenapa Islam masuk dari spirit ikhra'bismirobik? Karena mengubah tatanan yang seperti tadi kita ceritakan, itu tidak lain dengan ilmu pengetahuan. Mengubah akidah, tentu pintu masuknya juga lewat ilmu. Mengubah akhlak, arogansi, kesombongan tadi juga dengan ilmu. Hukum dengan ilmu, peradaban materi juga dengan ilmu. Jadi bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu bisa menjadi satu tradisi penting di masyarakat Arab yang kemudian secara umum dikenal sebagai masyarakat yang umi, tidak bisa baca tulis. Bukan berarti semuanya. Ini secara umum. Ada tentu golongan sedikit saja yang kemudian bisa baca tulis, seperti Abu Bakar, Amr bin As, dan seterusnya. Tokoh-tokoh itu. Tapi secara umum masyarakat adalah masyarakat yang umi, masyarakat yang sumber daya manusianya relatif rendah. Itulah kenapa peradabannya jahiliah. Namun yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah ikro di sini itu diikat dengan Bismirob 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 tanpa diikat dengan Bismirob 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 yang akan lahir adalah bukan peradaban ilmu pengetahuan yang akan membangun dan menghadirkan kemakmuran. Tetapi bisa jadi peradaban yang ilmu pengetahuan yang akan merusak dan menghancurkan kemanusiaan. Maka penting kemudian kita fahami. Saya coba analisis dari struktur gramatika bahasa Arab untuk bisa menggambarkan kepada kita kenapa ini tidak boleh dipenggal dan kenapa kemudian ini menjadi framework bagi umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Kalau dalam gramatika bahasa Arab atau ilmu Nahusorof ikro ini di situ ada fi'il fa'il fa'ilnya tidak tidak disebutkan itu biasa dalam bahasa Arab sekarang dilesapkan karena sudah dipahami sudah diketahui dan dipahami siapa yang memerintahkan ini dari ini bentuknya fi'il amat perintah bacalah siapa yang memerintahkan tentu Allah mak'ulnya juga dihilangkan objeknya yang disuruh untuk membaca itu juga dihilangkan karena juga sudah dipahami terlebih lanjutan ayatnya menjelaskan tentang al-insan jadi yang yang disuruh atau menjadi objek untuk perintah membaca adalah al-insan kita semua ini juga menarik kenapa Al-Quran menggunakan kata al-insan bukan anas bukan juga bashar padahal itu memiliki kata yang relatif sama dalam bahasa Arab anas bahkan di Al-Quran juga ada anas artinya manusia kemudian bashar juga artinya manusia al-insan artinya manusia kenapa di ayat pertama ini Allah memilih redaksi al-insan ini juga memiliki makna yang dalam kalau bashar itu manusia lebih mencerminkan aspek fisiknya jadi fisik kita ini yang membutuhkan makan membutuhkan minum kalau lapar makan kalau haus minum kemudian juga berkembang biak lewat pernikahan itu adalah aspek basariah kita manusia maka kalau perintah membaca itu tidak pas ditujukan kepada aspek basariahnya manusia sementara kalau anas anas itu kita terjemahkan juga dengan manusia tetapi manusia dalam dimensi secara umum untuk menyebut entitas manusia jadi tidak menunjuk spesifik potensi yang ada dalam diri manusia nah sementara al-insan itu manusia tetapi dia merujuk kepada potensi yang ada dalam diri manusia itu sendiri ya al-insan itu satu akar kata juga dengan al-uns al-uns itu artinya ini agak susah mencari padanannya dalam bahasa Indonesia sering diartikan oleh para ulama dengan jinak jinak itu maksudnya selalu ingin berdekatan kepada penciptanya itulah kenapa dalam tradisi tasawuf para sufi juga lebih memilih kata al-insan dibanding anas apalagi al-basar maka kita mengenal istilah insan kamilnya ibn Arobi dan seterusnya karena al-insan itu memiliki dimensi spiritual memiliki dimensi intelektual dalam diri manusia nah itulah kemudian yang dituju oleh ayat ini bahwa objek yang diperintah untuk membaca menganalisis mengobservasi dan seterusnya adalah manusia dalam konteks al-insan potensinya sebagai al-insan walaupun al-insan juga satu akar kata dengan anisian lupa ini juga cenderung fitrah manusia dimana maka dalam proses menggali ilmu pengetahuan di samping dia memiliki potensi spiritual dan intelektual untuk menjadi seperti tanda petik seperti Tuhan dalam bahasa tasawufnya itu Tajali merefleksikan memanifestasikan kebesaran dan keagungan Allah itu juga dia punya uns unsur lupa yang kalau tidak dikelola ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak produktif makanya malas itu lahir dari uns yang ada dalam diri manusia maaf nisyan dalam diri manusia kemudian teman-teman Bismi Rabbika ini kalau dalam gramatika bahasa Arab jumlah ini ini jumlah itu berkedudukan sebagai hal jadi hal dalam bahasa Arab itu artinya keterangan kondisi keterangan kondisi itu bisa berbentuk mufrod tunggal bisa juga berbentuk jama atau kruler maksudnya bukan jama dari jumlah sebagaimana ini maaf ya teman-teman saya sedikit mengurai secara gramatika mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit gambaran walaupun mungkin backgroundnya belum bersentuhan dengan bahasa Arab tapi gak apa-apa sebagai gambaran sebagaimana misalnya khobar susunan jumlah ismi ada mubtada khobar khobar itu bisa khobar bentuknya mufrod bisa juga bentuknya jumlah bisa juga bentuknya sebetul jumlah nah disini hal juga sama nah ini yang kadang kurang diperhatikan ketika kita menganalisis ayat ini Bismi Rupi Kaledi Khalil itu adalah hal yang berbentuk jumlah jumlah ismiah ini jumlahnya karena terdiri dari Jarmajur Bisminya itu Jarmajur jumlah ismiah apa itu hal-hal itu keterangan kondisi yang menjelaskan tentang perbuatan itu perbuatan membaca maka pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini yang dimaui oleh ayat ini adalah bacalah kajilah telitilah observasilah galilah ilmu pengetahuan Bismi Robi Kaladiyakalak dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan jadi kita belajar kita mengkaji ilmu itu harus dalam kerangka Bismi Robi Kaladiyakalak gak boleh lepas dari itu saya berikan analogi gini saya makan dengan membaca Bismillah dengan membaca Bismillah itu adalah hal keterangan kondisi yang menjelaskan dalam keadaan apa saya makan kalau saya makan lalu kemudian kita makan itu kan hanya berarti aktivitas biasa saja aktivitas biasa yang kemudian belum tentu itu akan bernilai bisa jadi hanya mengobati rasa lapar saja karena kita hanya makan saja ya makan saja tidak dengan baca Bismillah tidak dengan mensyukuri nikmat nasi yang Allah berikan dan seterusnya tidak ada itu cita rasa itu maka makannya menjadi aktivitas biasa tapi kalau kemudian makan saya makan dengan membaca Bismillah itulah kenapa kita dianjurkan sebelum makan membaca doa supaya makan itu dalam kerangka beribadah kepada Allah dalam kerangka juga penghambaan kepada Allah kok bisa agar kemudian dengan makan itu kita memiliki kalori yang cukup nutris yang cukup yang kemudian kita bisa menggunakan tubuh kita yang sehat ini untuk beribadah untuk berkarya berkontribusi dan seterusnya maka makan itu juga menjadi yang asalnya perbuatan biasa menjadi perbuatan ibadah ini yang dimaksud dengan hal jadi hal itu tidak boleh dilepaskan dari perbuatan itu kalau halnya dilepaskan dari perbuatan itu maka perbuatan itu belum tentu akan bernilai bahkan bisa jadi kemudian destruktif ketika arah dan orientasinya salah maka ketika ayat ini diikat dengan hal Bismi Rabi Kalladiyah Salah maka aktivitas membaca menulis mengkaji meneliti mengobservasi itu dalam kerangka Bismi Rabi Kalladiyah dalam kerangka kita menghamba kepada Allah kita beribadah kepada Allah kita memberikan kontribusi terbaik karena Allah maka disitu ada niat disitu ada orientasi disitu ada kemurnian tidak mengharap balasan dari manusia karena ditujukan hanya kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya maka ini menjadi penting inilah teman-teman sesungguhnya yang diinjeksi oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat bagaimana spirit menuntut ilmu dalam kerangka dalam framework Bismi Rabi Kalladiyah yang kemudian ditegaskan kenapa harus Bismi Rabi Kalladiyah karena Allah yang telah mencipta manusia yang perspektif tadi yang sudah kita jelaskan Al-Insan Min Al-Aq dari sesuatu yang melekat ini Al-Aq juga menarik teman-teman kenapa Al-Quran menggunakan kata Al-Aq Al-Aq itu secara bahasa ini kan kalau di biologinya sering diterjemahkannya kalau misalnya di surat segumpal darah diterjemahkannya segumpal darah ini kan problem penerjemahannya kadang penerjemahan itu tidak bisa menggambarkan secara pas apa yang dimaksud oleh ayat itu Al-Aq itu sesuatu yang melekat arti sebenarnya melekat menempel menempel pada apa pada rahim pada rahim segumpal darah benih manusia itu kan menempel pada rahim ibu rahim itu dari bahasa Arab rahimah artinya apa kasih sayang kasih sayang itu derivasi dari nama Allah ar-rohim salah satu nama Allah dalam asma al-rahim Allah yang maha penyayang artinya apa teman-teman proses kita tadi ikra tadi membaca menelit dan surah itu itu harusnya menghasilkan sebuah peradaban yang kasih sayang peradaban yang bisa memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah menghadirkan Islam yang rahmatan lil'alamin karena pada dasarnya al-insan itu adalah sesuatu yang menempel melekat di dalam rahim dan rahim itu adalah derivasi dari nama Allah ar-rohim kenapa ibu kemudian memiliki rahim dengan rahim itu al-akoh itu bisa berkembang dan seterusnya karena disitu bentuk kasih sayang kasih sayang itu dari siapa dari Allah ar-rohim maka lagi-lagi proses ikra itu itu menuju kepada Allah yang maha esah yang kemudian harus kita tujukan semuanya segalanya ke sana ikra warabukal akram bacalah dan Tuhan mulah yang maha mulia jadi Allah kemudian yang mengajarkan kita atau maha pemurah diterjemahkan di Al-Quran itu maha pemurah maha akram itu karim itu Allah itu melimpahkan karunianya kepada kita dengan tanpa hitungan termasuk dalam konteks semua potensi yang ada dalam diri kita itu Allah berikan akal dan seterusnya untuk bisa ikra tadi Allah yang mengajarkan manusia dengan kolam dengan pena ini tentu metafor bahwa tradisi membaca dan menulis ini mesti menjadi satu framework dalam membangun peradaban Islam Allah mal insana malam ya'lam dia lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya waktu lahir kita tidak tahu apa-apa bagaimana kemudian atau bagaimana kita bisa menjelaskan akal kita itu secara berproses bisa menyerap pengetahuan kemudian mengembangkan kemudian mengaplikasikan dan seterusnya bisa gak kita menjelaskan itu gimana sih prosesnya seperti proses komputer dari mulai kita nyalakan kita bisa menerjemahkan prosesnya secara IT-nya seperti apa bisa gak kita menjelaskan bagaimana akal kita memori dalam akal kita itu memproses pengetahuan kan agak sulit kita menjelaskannya itu sesuatu yang abstrak maka Allah mengingatkan alaman insana malam yang mengajarkan itu Allah maka ini juga ada konteks ketawa doang bahwa ilmu yang kalian peroleh dari membaca itu dan turunan makna sejenisnya ikro itu ingat itu bukan hasil Anda sendiri bukan hasil kita sendiri bukan kemudian kita menjadi faham dengan sendirinya bukan kemudian kita menjadi pinter dengan sendirinya menjadi dokter profesor dengan sendirinya itu hakikatnya adalah Allah yang mengajari kita maka di ayat lain di Al-Baqarah bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian hanya kita tidak menyadari bagaimana kemudian Allah menjadikan akal kita mampu memproses ilmu pengetahuan mengembangkan mengaplikasikan dan seterusnya memberikan kemudahan kepada kita dan menyerap dan ilmu dan seterusnya nah ini kemudian tentang ketawa doang bahwa ilmu itu tidak boleh menjadikan seseorang sombong apalagi akhirnya menjadi sombong terhadap Tuhannya seperti para ahli ilmunya Bani Israel ahlul kitab yang disindir berulang kali diumpamakan seperti keledak yang menumpuk-numpuk buku di punggungnya tapi dia tidak mengerti itu buat apa ini kan perumpamaan bahwa orang yang terus menambah ilmu mengonsumsi berbagai macam referensi mungkin sudah berbagai bahasa dia lahap timur dan barat tapi dia tidak mengerti ilmunya itu buat apa ilmunya itu justru semakin menjauhkan diri dirinya dari Tuhannya dalam bahasa Al-Quran untuk memokret para ahli ilmunya ahli kitab itu mereka mengubah al-kitab dengan tangannya dan menjualnya dengan harga yang murah tentu bukan itu itulah kenapa di ayat ini sangat kuat sekali pesan dari Allah tentang framework ilmu dalam Islam saya ingin melanjutkan itu ada definisi ilmu dari Ihyya Ulumidin kitab ilmu yang saya kutip apa itu ilmu ilmu itu adalah ma'rifatus syai' alamahuwabihi mengetahui sesuatu sebagaimana adanya yang sejatinya sesuatu itu jadi itu ilmu jadi kalau teman-teman sudah mendalami sedalam-dalamnya menguasai mengeksplorasi sampai kepada intinya tentang sesuatu misalnya tentang semut teman-teman meneliti semut dengan sedalam-dalamnya sampai mengerti betul semut itu seperti apa perilaku dan seterusnya itulah teman-teman dikatakan berilmu tentang semut kalau belum itu baru mengetahui saja belum bisa disebut sebagai ahli ilmu tentang semut jadi bayangkan teman-teman betapa dalamnya kapasitas keilmuan yang diinginkan dari umat Islam dia harus ma'rifatus syai' alamahuwabihi dia harus mengetahui ma'rifah ini kan juga mengetahuinya itu mengenal sampai kenal dengan sekenal-kenalnya sampai ma'wabihi yang secara hakikinya nah kemudian lagi-lagi diingatkan oleh Imam Al-Ghazali wa huwa min sifatillai subhanahu ilmu itu adalah bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala apa nama Allah al-alim ya dalam asma'ul busa itu al-alim dia yang maha ilmu kalau alim lain ada alifnya alim itu dia yang menguasai satu bidang ilmu jadi al-ilmu itu itu dari Allah yang kemudian ketika ada orang yang diberikan satu bidang ilmu oleh Allah dialah alim orang yang berilmu kalau dia menguasai beberapa bidang disiplin keilmuan dia disebut al-alamah kita sering mendengarkan al-alamah ibnu hajal al-sekolani al-alamah ibnu rajab al-hambali dan seterusnya itu berarti menguasai berbagai disiplin ilmu dalam konteks atau dalam kualitas ma'rifatuh syaih ma'rifatuh syaih alamah wabihi tadi Allah al-alim maha ilmu maha pemberi ilmu jadi ilmu itu teman-teman tidak bisa lagi-lagi dilepaskan dari Allah al-alim Allah sang maha ilmu ini yang dimaksud ilmu yang ingin kita kembangkan untuk membangun peradaban islami maka konsep dasarnya adalah berilmu mesti didasari iman karena ilmu itu dari al-alim kita tadi sudah banyak mengulas surat al-alak 1-5 tadi beriman mesti disertai ilmu berilmu mesti didasari iman ketika sudah iman untuk menguatkan iman kita kita mesti mengkaji ilmu lalu berilmu mesti berbuah amal nah ini buahnya ihsan itu harus ada teman-teman berilmu tapi tidak membuahkan kemaslahatan kurang sempurna karena teman-teman hanya baik untuk dirinya tetapi tidak atau belum memberikan kebaikan bagi orang lain maka dalam paradigma islam setelah berilmu mesti berbuah amal ini saya ingin masuk untuk kemudian kita juga memiliki framework yang bisa memahami antara filsafat ilmu islam dengan filsafat ilmu barat kalau kita mengkaji filsafat saya kira teman-teman sudah belajar ini semua karena sudah di perguruan tinggi pasti akan bicara tentang objek kajian filsafat ada ontologi epistemologi aksiologi filsafat ilmu dalam islam bedanya dengan filsafat ilmu barat itu pada tataran ketiganya ini itu memiliki perbedaan pada aspek ontologi kalau barat kan hanya mengakui objek ilmu yang bisa diindra bisa dianalisis karenanya eksperimen adalah metode pembuktian keilmuan di barat kalau tidak dibuktikan secara eksperimental secara riset itu tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan kan menurut barat begitu maka objek kajian ilmu dalam perspektif filsafat ilmu barat adalah hanya sesuatu yang bisa diindra dalam filsafat ilmu islam tidak begitu hal-hal metafisik juga menjadi objek kajian ilmu maka surga neraka juga menjadi objek kajian ilmu dan itu menjadi bahasan juga yang sangat penting bahkan mendasar dalam objek kajian filsafat ilmu dalam islam kalau kemudian kita memahami kenapa pengetahuan barat cenderung sekuler karena dari awalnya barat sudah menolak kajian objek ilmu yang metafisik mereka hanya mengkaji ilmu yang fisik saja maka basis pembuktian keilmuannya epistemologinya juga eksperimental riset apa yang tidak bisa dibuktikan secara eksperiment secara riset itu tidak bisa diterima sebuah ilmu pengetahuan dalam islam tentu tidak begitu dalam filsafat ilmu islam sumber ilmu pengetahuan tertinggi adalah al-quran dan al-sunnah itu menjadi juga metode pembuktian kebenaran ilmu pengetahuan di bawahnya baru kemudian pengembangan dari itu misalnya kias metode analogi atas persoalan-persoalan yang belum ada penjelasan secara eksplisit di al-quran dan sunnah kemudian dicari persamaan ilat hukumnya kemudian ditetapkan hukumnya sesuai dengan persoalan yang memiliki kesamaan ilat hukumnya dan seterusnya lalu aksiologi dalam filsafat ilmu islam menjadi penting memastikan kebermanfaatan ilmu itu kalau ilmu itu tidak menghadirkan kebermanfaatan ya buat apa dipelajari nah pertanyaannya emang ada ilmu yang tidak bermanfaat al-quran sendiri menyebut sihir sihir itu disebut juga sebagai ilmu tapi ilmu yang tidak boleh dipelajari haram dipelajari cukuplah harut-marut sebagai contoh dalam al-quran bahwa ilmu sihir itu kalau dipelajari hanya akan menghadirkan kerusakan nah ketika al-quran menyebut sihir tentu kemudian bukan satu-satunya sebagai contoh bidang keilmuan yang tidak boleh dipelajari mungkin hari ini teman-teman bisa menganalisis mungkin konteksnya bukan bisa jadi bukan bidang ilmu yang tidak boleh dipelajari tetapi dikembangkan lebih lanjut tanpa kontrol misalnya kita bisa berdiskusi apakah bom nuklir itu perlu kita kembangkan sampai ke sana bom atom itu perlu kita kembangkan sampai ke sana jadi teknologi militer itu apakah perlu sampai mengembangkan bom atom bom nuklir apakah itu lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya kalau lebih banyak mudorotnya harusnya tidak perlu militer itu teknologinya sampai mengembangkan ke arah sana kalau mengancam perdamaian dunia dan seterusnya nah ini dalam Islam diperhatikan jadi aksiologi itu sangat diperhatikan nah sementara dalam filsafat Timur Barat bisa jadi ilmu ya ilmu bahwa destruktif atau konstruktif tergantung manusianya dalam satu sisi ya tergantung manusia tapi dalam sisi lain juga ada konteks kemudian bagaimana kita memiliki satu framework agar justru memberikan kesadaran bagi manusia itu sendiri kapan dia harus berhenti meneliti sesuatu dan kapan dia harus mengembangkan misalnya dalam ilmu akidah itu Nabi sudah memberikan panduan tafak karufi astagfirullah wala tafak karufillah eksplorasilah pikirkanlah tentang alam ciptaan Allah ini untuk merasakan kebesaran hadiran Allah jangan mengeksplorasi tentang zat Allah itu wala tafak karufillah karena kalau kita mengeksplorasi zat Allah Allah itu seperti apa wujudnya itu tidak akan ketemu ini kan contoh bahwa ada framework dalam mengembangkan ilmu pengetahuan inilah filsafat ilmu islam itu memiliki konstruk sendiri yang berbeda dengan filsafat ilmu barat dalam konteks ontologi epistemologi dan aksiologi nah harusnya kemudian kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat ilmu islam klasifikasi ilmu teman-teman ketika kita bicara tentang ruang kontribusi dengan ilmu pengetahuan kita karena dalam islam itu tujuan kita diciptakan ada dua di surat al-zaryat wa-maksalatul jinnah insha'illah illa liya'udun sama al-baqarah yaitu kola robu kali malah ikati ini jadi pertama menjadi hamba yang baik itu soleh yang kedua menjadi pemimpin di bumi salifah di bumi yang memahmurkan bumi membangun bumi itu adalah muslih nah dua aspek ini perlu kita perhatikan karena itulah tujuan penciptaan kita islam itu tidak menginginkan kita menjadi soleh saja tapi tidak ada ruang kontribusinya tidak menjadi muslih juga sebaliknya kita kontribusi bagi masyarakatnya banyak tapi diri kita rusak hancur-hancuran itu juga tidak benar yang dikehendaki adalah secara pribadi kita baik kita soleh secara sosial kita memberikan kontribusi terbaik muslih nah untuk bisa menjadi seperti itu kita perlu membekali diri dengan ilmu ijbari dan ilmu ikhtiari apa itu ilmu ijbari ilmu ijbari itu ilmu fardu'ain ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf terkait dengan wa makhalatul jinnah wa insailah li'abudun terkait dengan itu dia harus baik sebagai hamba terhadap Tuhannya hablu minallahnya itu harus baik kita menolak ada orang yang kontribusi sosialnya luar biasa tapi dia tidak pernah sholat dia meninggalkan sholat kita menolak itu sebagai contoh yang ideal bukan itu dia tidak bisa baca Quran kita juga tidak menerima itu sebagai contoh yang ideal jadi ilmu ijbari itu ilmu fardu'ain yang mesti dipelajari oleh setiap muslim mukallaf karena ini terkait kewajiban dia sebagai hamba dengan Allah hablu minallah apa saja teman-teman nanti bisa merinci sendiri pastinya tentang akidah bagaimana kita memiliki akidah yang benar tentang fikih bisa beribadah dengan benar ngerti misalnya kalau sholat ngerti rukun sholat saraksasolat dan seterusnya kuasa dan seterusnya intinya adalah kita bisa menjalankan tugas kehambaan dengan baik sebagai hamba kita adalah hamba yang baik hablu minallah kita baik ini ilmu fardu'ain dan idealnya selesai saat memasuki usia balik dalam standar minimal atau dalam istilah pendidikan itu KKM kriteria ketuntasan minimal kenapa karena saat mukallaf itu kita sudah kena taklif menjalankan kewajiban beragama secara menyeluruh maka kita harus mengerti semua tuntunan peribadatan dalam Islam sebelum balik ini ilmu fardu'ain yang harus dipelajari oleh semua muslim yang kedua adalah ilmu ikhtiari ini dalam konteks menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi untuk bisa berkontribusi di bidang kita masing-masing ekonomi kah kedokteran kah pertanian kah apapun itu tentu kita perlu memiliki kompetensinya ilmunya nah inilah ilmu ikhtiari atau fardu'i kifaya ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian muslim harus ada sebagian muslim yang mempelajarinya kalau enggak ada berdosa semua umat muslim ketika memang ilmu itu dibutuhkan bagi kemaslahan kehidupan contohnya kedokteran harus ada muslim yang jadi dokter kalau enggak ada berdosa semua umat islam karena kedokteran dibutuhkan bagi kemaslahatan kehidupan umat islam pertanian harus ada muslim yang jadi insinyur pertanian kalau enggak ada berdosa semua tapi enggak semua makanya fardu'i kifaya teman-teman bisa bayangkan kalau pertanian itu fardu'ain repot juga kita harus belajar pertanian semua berarti kan tapi ini fardu'i kifaya poinnya semua dimensi kehidupan yang itu mendukung tercapainya kemaslahatan kehidupan tercapainya tegaknya peradaban islam itu mesti ada muslim yang mempelajari yang kompeten ahli eksplod ma'rifatuh say alamah wabihi tadi itu sampai ke situ jadi teknologi harus ada apalagi militer dan seterusnya itu harus ada tapi fardu'i kifaya nah ini klasifikasi ini juga kemudian berkorelasi dengan urutan mempelajari tadi kan yang fardu'ain itu sebelum balik harusnya sudah selesai nah yang ini setelah balik sampai usia 40 kalau kita mengacu kepada al-ahqof ayat 15 hatta idha balogu'a syudah wabalogu'a arba'ina sana jadi ada dua titik destinasi yang penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan pertama usia balik karena itu adalah usia taklif tadi maka dia harus selesai dengan ufardu'ainya yang kedua adalah 40 tahun di usia 40 tahun dia harus sudah menjadi kompeten ekspor di bidangnya yang menjadi pilihannya yang kemudian untuk menjadi ruang kontribusi terbaiknya jadi ada rentang masa yang kurang mungkin 15 15 tahunan kalau balik kalau perempuan lebih awal 12 tahun 15 tahun sampai 40 tahun itu adalah rentang teman-teman mengeksplorasi potensi terbaik untuk bisa berkontribusi secara terbaik ya bukan beratis di rentang-rentang usia sekarang oh belum berkontribusi dulu berarti sekarang kita mengingat kapasitas diri dulu bukan gitu ini sebetulnya paralel tetapi arba'ina sana itu konteksnya adalah ini reminder saja jangan lupa teman-teman di usia 40 itu harus sudah ekspor sekali di bidang kompetensi keilman menjadi pilihan ini teman-teman apa tadi saya lupa di poin ini oke yang tadi ilmu ijibari Fardu Ain tadi kalau kemudian ada yang ingin menjadi ulama ahli ilmu pengetahuan Islam cendekiawan muslim ini juga menjadi pilihan bagi dia menjadi pilihan dalam batas maksimal dalam batas minimal itu adalah Fardu Ain bagi semua tapi dalam batas maksimalnya itu adalah menjadi Fardu Kifaya kan gak mungkin juga semua menjadi ulama semua menjadi kiai gak ada yang urus pertanian gak ada yang urus kesehatan dan seterusnya ini adalah pembagian tugas pembagian ruang-ruang kontribusi tapi semua muslim di ruang kontribusi masing-masing itu harus sudah selesai dengan ilmu Fardu Ainnya gitu ya oke kemudian dalam konteks tadi urutan mempelajari dan wajib atau Kifaya sekarang cara memperoleh dalam Islam itu cara memperoleh ilmu itu mengombinasikan antara kesolihan dengan kesungguhan ini gak bisa dipisahkan sebelumnya sebelumnya yang lebih mendasar lagi adalah keikhlasan saya gak bicara keikhlasan kita sudah selesailah karena di awal sudah ikhrab Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai dengan bab keikhlasan kita niat menuntut ilmu itu ya lillahi ta'ala sampai sekarang terus belajar itu ya lillahi ta'ala harusnya nah ada dua ada ilmu husuli atau kasbi yang dicapai dan diusahakan ada ilmu husuli atau laduni yang dihadirkan atau dari sisi ini dasarnya di surat Al-Kahfi teman-teman sudah faham ini kisahnya tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika Nabi Musa merasa dia orang yang paling pinter di masanya kan kemudian ditegur sama Allah ada hambaku yang aku berikan ilmu kepada dia yang tidak aku berikan kepadamu kalau Nabi Musa pengen ketemu Allah bilang gini ada seorang hamba abdan di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepada dia rahmat dan kami dari sisi kami walam nahu dan kami ajarkan dia miladuna ilma ini juga menarik teman-teman ya saya mengulas dari sisi gramatika pada penggalan ayat terakhir walam nahu miladuna ilma sebetulnya walam nahu miladuna itu sudah cukup saya ajarkan dia ilmu dari sisi kami sudah cukup kan kita sudah mengerti kami ajarkan ilmu pada dia hu kepada kembali pada abdan itu miladuna dari sisi kami kita sudah mengerti tapi kenapa harus ada ilman lagi di ujungnya ini dalam bahasa Arab disebut maful mutlak maful mutlak itu fungsinya menegaskan perbuatan yang dilakukan kalau keterangan kondisi hal sebenarnya menjelaskan kondisi melakukan satu perbuatan kalau ini menegaskan perbuatan yang dilakukan contoh lain kalau saya bilang hafib tul qurana saya menghafal quran cukup kan kita sudah mengerti tapi kalau saya bilang hafib tul qurana hifzun saya menghafal quran dengan sebenar-benarnya penghafalan mana yang lebih kuat lebih melekat lebih mungkin hafalannya kan yang kedua kalimat kedua hafib tul qurana hifzun saya menghafal quran dengan sebenarnya penghafalan ini yang dimaksud di ayat ini Jadi, maka Allah ingin menunjukkan penegasan bahwa ilmu yang diberikan kepada si abdan itu benar-benar dari sisi Allah. Allah tambahkan ilman, sebenar-benarnya ilmu. Inilah kemudian menjadi objek kajian para ulama, sehingga menghasilkan rumusan. Ilmu itu, ada yang diupayakan, dicapai dengan usaha kesungguhan belajar. Ada yang diberikan, dihadirkan oleh Allah dari sisinya karena kesolihan personal, kesolihan diri. Nah, maka dua komponen ini tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita memisahkan, tidak akan optimal. Kalau kita mengejar kesungguhan, belajar sungguh-sungguh tanpa mengiringi dengan kesolihan, menuntut ilmu, iya maksiat, tetap juga jalan. Sebentar ya, saya cas laptop saya dulu. Maka bisa jadi nanti di hasil ilmu, itu bukan hikmah, tapi hanya sakofah. Tapi juga kalau teman-teman mengandalkan kesolihan tanpa ada kesungguhan belajar juga, ini bisa dapat, bisa enggak. Nah, maka yang dikendaki oleh Islam adalah, muslim itu harus sungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, dan mendasari, menyertai, membersamai proses menuntut ilmunya itu dengan kesolihan. Maka, mudah-mudahan dia mendapat ilmu dalam konteks kusuli atau kasbi, plus bonusnya, bonus ini bukan sesuatu yang, kalau dalam konteks kuduri ini bukan sesuatu yang sedikit, tapi justru yang jauh lebih besar. Dia memperoleh ilmu secara kuduri. Allah berikan pencerahan, enlightenment, kalau orang Barat bilang gitu kan, kalau dalam perspektif tasim itu, isrok, dia diberikan pancaran ilmu dari sisi Allah. Sehingga dia kemudian menjadi mudah memahami ilmu. Orang perlu paham sebulan, satu objek ilmu, dia cukup paham seminggu. Ini adalah kuduri, laduni yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikendaki. Nah, maka, teman-teman, hasil dari ilmu itu akan membedakan. Apakah sedari awal, yang tadi sudah kita jelaskan dari Ikro itu, diikuti atau tidak, inilah hasil yang akan membedakan. Kalau ada deviasi di rangkanya tadi, di framework-nya tadi, bisa jadi dia dapat ilmu, dia jadi dokter, dia jadi profesor, tapi hanya sakofa, hanya pengetahuan, yang tidak menghadirkan kemaslahatan di sisi Allah, kemaslahatan dalam konteks kehidupan manusia, kehidupan umat Islam ini, juga manusia secara umum di alam ini, dan yang lebih penting lagi adalah memiliki nilai di sisi Allah SWT. Karena ilmu itu dari al-alim. Maka, kalau yang mengikuti framework-nya dari awal tadi, hasilnya adalah hikmah. Ini tadi yang sempat kita mention, para dokter, para profesor, yang hanya sakofa, itu kata Al-Quran tidak lebih seperti himar saja, keledai, yang mikul buku-buku di punggungnya yang banyak itu, tapi dia justru jauh dari Allah. Tidak dapat petunjuk. Nah, harusnya adalah hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang mengantarkan kepada iman, melahirkan ketaatan dan ketundukan total kepada Allah, menjadikan pemiliknya memiliki kearifan, kebijaksanaan, kelembutan hati, dan ketajaman kerasa. Ini dalam Al-Quran digambarkan begini. Jadi, orang yang belajar dan menurut ilmu sesuai dengan framework tadi, maka dia akan yu'til hikmah tamayya sya. Dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidaklah yang bisa mengerti tentang apa yang sudah kita jelaskan tadi, yang kemudian berbuah hikmah itu, kecuali orang-orang yang memiliki kualitas hati terdalam. Al-Bab itu, teman-teman, jama' dari Luh. Kolbu itu, dalam kajian Islam, itu berlapis-lapis. Paling luar, Soder namanya. Soder itu, Masih labil, gampang digoyang sama setannya. Masuk lebih dalam kolbu. Kolbu in kolaba, masih bolak-balik. Masih naik turun. Lebih dalam lagi, Fu'ad. Fu'ad sudah lebih kokoh. Karena Fu'ad inilah jiwa yang bisa bersyukur, dan seterusnya. Lebih dalam lagi adalah Luh. Luh itu adalah kualitas kolbu terdalam. Maka kenapa disebut di sini, Wa maya'udha'karu'ila ulul albab. Karena orang-orang yang sampai di level Luh, yang bisa memahami apa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kemudian nanti, lahirnya adalah kebaikan demi kebaikan. Hikmah. Sebelum ke sini, teman-teman bisa buka surat Mariam. Mariam ketika Allah menyebut Nabi Yahya, menyifati Nabi Yahya. Yahya itu kan diberikan hikmah sedari kecil. Wa'tainul hukma sobiya. Dia diberikan hikmah sedari kecil. Lalu apa buahnya? Wa'hananan. Wa'zakatan. Suci, bersih. Wa'kanatakiya. Dan dia menjadi orang yang bertakwa. Itu buah dari hikmah. Jadi dia melahirkan kesucian hati, melahirkan kelembutan perilaku, melahirkan pribadi yang bertakwa. Dengan kapasitas yang tadi sudah kita ceritakan, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ada di kapasitas itu, maka pertanyaannya apa ruang kontribusi yang ingin kita berikan bagi umat, bagi Islam. Untuk tegaknya kembali peradaban Islam. Nah, teman-teman bisa mengkaji Baitul Hikmah. Inspirasi Baitul Hikmah, bagaimana Baitul Hikmah menjadi mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban Islam. Yang kemudian melahirkan banyak ilmuwan, yang hari ini kita kemudian mewarisi, walaupun juga tidak semua, karena pembumi hangusan Mongol itu, Baghdad oleh Mongol itu, luar biasa. Kata Peri Kuri dan Meri Kuri, kalau dia kan Andalus, kita hanya mewarisi 10% dari literatur peradaban Islam di Andalus. Seandainya kita mewarisi 100% literatur Islam di Andalus, itu mungkin kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan lebih luas lagi daripada yang kita kembangkan saat ini. Itu kata Meri dan Peri Kuri. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kemudian tradisi keilmuan begitu luar biasa di masa itu. Di masa Harun al-Rasid yang dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Itulah puncak ilmu pengetahuan menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Yang fondasinya dibangun di masa Nabi. Bagaimana para sahabat itu menjadi yang semula kayak semacam Anas bin Malik, yang dia asisten Nabi, bantu-bantu di rumah Nabi, kemudian menjadi ahli ilmu, dan seterusnya. Itu fondasinya. Yang kemudian tradisi itu, tradisi ilmu itu terus diwariskan ke generasi-ke generasi, semakin berkembang, semakin meluas objek kajian ilmunya, sampai di masa Baitul Hikmah ini. Kenapa kita perlu kemudian bicara dalam konteks besar, diantaranya menjadikan Baitul Hikmah sebagai inspirasi, artinya ruang kontribusi kita dengan mengembangkan ilmu itu jangan hanya dalam skala Indonesia, tapi harus dalam skala dunia. Karena dunia ini harus ditata dengan peradaban ilmu pengetahuan, sesuai dengan framework, ilmu pengetahuan dalam Islam, sudah kita tadi jelaskan. Karena Islam itu untuk semesta, jadi misinya itu global, bukan misinya nasional. Jadi kalau Baktinusa nasional mission, saya ingin challenge, jangan nasional mission, global mission, ganti. Jangan nasional mission lagi, global mission. Supaya teman-teman alumni Baktinusa, dan awardee Baktinusa ini, justru kerangka berpikirnya lebih luas lagi. global gitu ya. Apa ruang kontribusi di level global yang ingin kita berikan? Karena Islam hadir untuk lila alamin, semesta alam, bukan lila Indonesia, bukan, bukan lila arobi, bukan, tapi lila alamin, semesta alam, bahkan kata alamin itu bukan hanya mencakup manusia, tapi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Sehingga alam ini, bumi ini memang hanya akan baik, hanya akan damai, hanya akan terjaga kelestarian dan keseimbangannya, dengan ketika framework Islam dalam mengelola ilmu pengetahuan, dalam mengembangkan peradaban, itu diterapkan. Tentu dengan bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses-proses yang tepat. Jadi bisa jadi satu model tidak bisa di generasi menjadi model keseluruhan, tapi kita bisa mengembangkan berbagai model, yang itu frameworknya tetap sama, seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi tantangnya teman-teman, apa rencana kontribusi unggulan teman-teman semua, untuk kebangkitan ilmu pengetahuan Islam, khususnya di Indonesia, umumnya di dunia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, salah dan kurangnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kehilapan saya pribadi, saya mau lompat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 11 ya, ada sesi tanya-jawab mungkin, karena saya ada agenda selanjutnya, mungkin sesuai dengan rundown ya, kita akan selesai di 11.30. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dan Barak Allah untuk Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Saya juga sangat entusias dan membuka mindset apa yang saya miliki Ustadz terhadap penyampaian oleh Ustadz. Tadi juga telah disampaikan beberapa hal dari Ustadz peradaban-peradaban sebelum Islam, yang ada empat, yang ada akidah, akhlak, hukum, dan juga peradaban, lalu bagaimana Islam mengubah tatanan-tatanan tersebut menjadi masyarakat yang lebih baik. Dari masyarakat yang umi jadi masyarakat yang berpengetahuan. Kemudian juga tadi Ustadz telah menyampaikan bahwa memang pada dasarnya kita belajar dan belajar, tetapi tidak ada hikmah yang biasanya didapatkan apabila kita tidak melandaskannya dengan Islam. Dan tentunya dengan Bismillah. Baiklah, mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak apabila ingin bertanya, bisa resen dan juga on mic atau yang ingin bertanya melalui media chat juga dipersilakan. Boleh pada kakak-kakak atau teman-teman yang menikmati. Baiklah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Jadi begini, Ustadz. Tadi kan sebenarnya kalau kita ingin belajar dan juga ingin membuat atau menghasilkan kontribusi sebagai Muslim tentunya kita harus belajar banyak tentang Islam juga. Dan bagaimana ilmu yang kita pelajari tersebut bermanfaat untuk Islam dan juga untuk diri kita. Lalu bagaimana Ustadz bagi seorang Muslim tentunya yang belum banyak mempelajari ilmu-ilmu yang perduain tentunya dalam keislaman kita dan mengejar hal tersebut ketika kita ini sangat amatir dalam hal tersebut. Dan juga bagaimana tadi yang kontribusi yang harusnya dilakukan oleh seorang Muslim itu bisa bermanfaat dan tentunya bagaimana hal-hal tersebut bisa kita lihat nih. Oh, ada beberapa kekurangan dari seorang Muslim pada saat ini, di bagian-bagian ini. Lalu bagaimana kita memaksimalkan potensi tersebut, Ustadz. Mohon izin, Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kak Barian. Kalau dari Palembang, dipanggilnya kakak ya. Baik. Tentang ilmu Fardu Ain. Kita bisa kemudian mengidentifikasi ya, teman-teman. Ini kan satu proses self-development yang saya kira para aktivis harusnya sudah biasa ya. Melakukan terus self-development gitu ya. Pengembangan diri, sekaligus juga continuous improvement, perbaikan terus-menerus gitu. Karena ini kan sebenarnya juga prinsip dalam Islam. Kita diajarkan oleh Allah dan Pak Suni untuk terus memperbaiki diri, seperti itu. Kita lakukan identifikasi, teman-teman. Apa kemudian bidang keilmuan dalam ilmu Fardu Ain itu yang belum kita fahami secara utuh gitu ya. Itu kita identifikasi, kita listing gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya daftarnya, kita kemudian juga bisa mencari kira-kira kepada siapa saya bisa belajar. Kan gitu ya. Kalau dalam bakti Nusa kan ada eksekutif mentor. Jadi eksekutif mentor itu mungkin tidak hanya dalam konteks kepemimpinan, bisa juga dikembangkan dalam konteks tentang kualitas kehambaan. Kalau kita sudah punya daftarnya, kita bisa kemudian mengidentifikasi lagi kepada siapa kita bisa belajar. Misalnya, terkait dengan akidah gitu ya. Apa sih yang dimaksud akidah Islam itu? Kita belum memahami secara utuh, ya kita kemudian bisa identifikasi. Kita ingin belajar kepada siapa, kita ingin ngaji kepada siapa. Apakah ngaji private, mentoring, kalau kita ketemu yang siap membersamanya, ya syukur Alhamdulillah. Ataupun kemudian belajarnya di forum-forum kajian. Forum-forum kajian yang kemudian itu membahas tema-tema tentang akidah Islam. Misalnya kalau saya dulu belajarkan Jawahirul Kalamiah. Jawahirul Kalamiah itu tentang akidah Islam. Mulai dari iman kepada Allah, sampai iman kepada khododan khodar. Itu ada prinsip yang misalnya di khododan khodar. Saya menurutkan satu prinsip yang mendasar. Yang kemudian ini harus dipahami. Kalau kita paham, kita akan bisa membedakan, letak perbedaan antara akidahnya Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan Muqtazilah, atau khodariyah. Ada di konsep khododan khodar ini. Iman kepada khododan khodar ini. Kalau Jabariyah kan fatalis. Manusia itu enggak berperan apa-apa. Seperti wayang. Kalau khodariyah itu manusia itu free will, free act. Dia berkehendak, dia berbuat. Apa yang kalau memenuhi hukum sebab akibatnya, dia pasti memperoleh. Jadi khodar yang memastikan. Bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu ada konsep irodah juz'iyah dan irodah mutlaknya Allah. Ini yang kemudian penting dipahami. Ini saya memberikan coba. Jadi kita identifikasi, lalu kemudian kita bisa mengidentifikasi kepada siapa yang kita mesti belajar. Yang itu bisa jadi, teman-teman. Ketika kita memahami satu disiplin ilmu, itu bisa menjadi framework bagi kita untuk mengembangkan ilmu yang lain. Untuk bisa lebih paham terhadap cabang ilmu yang lain. Itu yang saya rasakan. Ketika kita memahami satu disiplin ilmu tertentu, ternyata itu bisa menjadi pintu masuk, cara berpikir, untuk bisa memahami ilmu yang lain. Jadi itu yang harus dilakukan. Atau saran yang bisa teman-teman lakukan. Sehingga nanti teman-teman selesai itu identifikasinya, ketemu dengan belajar dengan siapa, dan akhirnya alokasi waktu. Alokasi di antara aktivitas teman-teman yang mungkin juga punya load masing-masing, teman-teman alokasikan waktunya. Kapan saya harus belajar ini, kapan saya harus belajar ini. Setelah itu konsisten. Tanpa konsisten, tidak jadi juga teman-teman. Ini juga problem lain. Kadang kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Bahwa ada hal yang harus dikorbankan, yang mungkin sedikit kurangi jalan-jalannya, dan setelah itu bagian dari konsekuensi yang harus kita ambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan saat ini, belum banyak yang dikuasai, masih terdapat kekurangan-kurangan dan seterusnya. Apa yang perlu kita lakukan? Ini ada dua pendekatan teman-teman yang bisa dipilih oleh teman-teman. Apakah kemudian mau memperbaiki kekurangan paralel mengupgrade kelebihan, jadi itu paralel dilakukan, atau kemudian memilih mengalokasikan waktu lebih fokus untuk mengupgrade kemampuan, mengoptimasi kelebihan, maksudnya kelebihan, sembari ada alokasi waktu untuk memperbaiki kekurangan. Ini pendekatan yang silakan teman-teman bisa ambil. Jadi mau paralel dan seimbang antara memperbaiki kekurangan dan mengoptimasi kelebihan, atau memilih mengoptimasi kelebihan lebih banyak slot waktunya, slot energinya, sembari memperbaiki kekurangan sambil jalan, tapi tidak melupakan. Ini pendekatan yang bisa dilakukan. Teman-teman kira-kira nyamannya yang mana. Atau totally mau optimasi dulu kelebihan saya, itu juga boleh. Tapi jangan lupakan yang kekurangannya, kalau itu memang terkait hal-hal yang mendasar, itu juga perlu diperbaiki. Kecuali misalnya begini teman-teman, pilihan antara spesialisasi atau generalisasi, itu hal lain. Jadi kalau teman-teman merasa orang spesialis, ya sudah, spesialis saja. Teman-teman tidak perlu tahu banyak, tapi tahu satu hal dalam. Kadangkan kita ini orang spesialis, tapi kemudian tergoda untuk mempelajari banyak hal. Akhirnya tidak ada yang menjadi keunggulan kita. Itu pilihan teman-teman. Tapi bagi orang yang generalis, ada juga tipe orang generalis, yang punya energi besar untuk mengetahui banyak hal. Nah, tetap saran saya ada satu bidang yang kemudian juga menjadi konsentrasi teman-teman. Saya termasuk yang generalis mungkin. Saya rasa ingin tahu saya besar dan banyak pada aspek, berbagai aspek. Tapi saya selalu diingatkan oleh mentor saya, oleh guru saya, untuk kemudian pilih satu bidang yang menjadi fokusan jauh lebih mendalam dibanding banyak bidang yang kemudian juga dipelajari. Saya kira itu, Kak Baryan. Kalau sudah ketemu pendekatannya tadi sudah dipilih, tinggal dirancang saja. Nanti akan ketemu titiknya, teman-teman akan kemudian bisa berkontribusi di ruang dan pilihannya masing-masing. Baik, terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Ini sudah ada yang presen dan juga on. Boleh, Kak, silakan, Kak Wini. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustaz yang telah mengamparkan materi dan hingga muncul pertanyaan dari saya. Kan Ustaz, kita kan sebagai seorang Muslim itu kadangkala ujiannya itu dalam niat belajar. Dan kadang itu dalam niat belajar itu melenceng. Misalkan menuntut ilmu itu hanya sekedar untuk materi atau pengakuan. Hingga kadang ada beberapa pengetahuan atau ilmu yang diremehkan. Misalkan nanti-nanti dalam belajar ilmu agama. Bahkan itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Atau misalnya kita-kita yang di jurusan sastra mungkin dipertanyakan. Memang mau jadi apa? Jadi lebih orientasinya pada materi dan duniawi. Terus kalau minta pendapat dari Ustaz, bagaimana ya Ustaz untuk menjaga niat kita dalam menuntut ilmu agar tetap dalam penghambaan kita kepada Allah. Kemudian saya melihat dalam beberapa kajian keilmuan yang dirasa agak berat. Misalkan dalam pemikiran Islam. Itu tuh masih minim peminatnya. Apalagi ilmu-ilmu yang sebenarnya mahal. Itu tuh berbayar gitu. Kalau dari Ustaz, bagaimana Ustaz itu bisa pada cinta kepada ilmu gitu Ustaz. Dan merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Itu dari saya terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Widi. Tentang niat dalam menuntut ilmu. Bagaimana sih supaya kita bisa menjaga niat kita. Mungkin kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya. ke dalam diri kita. Ya, semisal. Kalau kita niat menuntut ilmu, ingin dapat materi, terus kalau sudah dapat materi itu, kita mau apa? Apakah kemudian materi itu bisa menjamin kebermanfaatan ilmu kita? Apakah materi itu bisa menjamin kebahagiaan hidup kita? Nah, jangankan nanti di akhirat. Di dunia aja deh gitu. Nah, itu kan cara berpikir reflektif ya. Yang kemudian kita bisa lakukan untuk kemudian kita bisa menjaga niat kita. Lalu kita bandingkan, ataukah, kalau kemudian kita menjaga niat nilai ta'ala karena Allah, niat menuntut ilmu karena melaksanakan benda Allah dan Rasulnya, karena ingin mengagungkan siar Allah, ingin memberikan kontribusi bagi Islam dan umat sesuai dengan bidang keilmuan yang saya pelajari, itu justru akan menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, dan juga kemuliaan diri kita di sisi Allah. Tidaknya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, hal-hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini, kita refleksikan, kemudian kita jawab secara jujur, Insya Allah akan membantu sepertinya ya. Setidaknya itulah yang saya coba selalu lakukan ya. Ketika godaan, godaan materi dalam menuntut ilmu itu terpikirkan. Itu wajar lah, namanya juga manusia. Tapi segera kita punya skema, sistem, yang kemudian bisa mengembalikan kita ke track-nya, ke real atau lajur yang sebenarnya. Mungkin itu ya, Mbak Widi. Di samping kita juga mungkin bisa melihat fakta sejarah, bagaimana para ulama yang ikhlas itu ujungnya seperti apa. Misalnya, kalau para ulama yang ikhlas kita sudah banyak kenal ya, Imam Shafi'i, Imam Ghazali, dan seterusnya. Sampai sekarang namanya masih kita sering sebut, masih kita sering karyan dipelajar dan seterusnya. Teman-teman mungkin kenal nggak namanya Wasil bin Attaq? Mungkin tidak banyak kita yang kenal. Wasil bin Attaq itu sangat jenius. Murid terbaik, Imam Hasan Al-Basri. Luar biasa. Tapi karena niat dia menuntut ilmu nggak lurus, tidak karena Allah, ingin prestis, ingin disebut cenderkiawan, ingin disebut ahli ilmu, yang kemudian dengan ilmunya dia mendebat orang, menjatuhkan keilmuan seseorang, merasa dia yang paling pintar dan seterusnya, akhirnya Wasil bin Attaq tidak jadi siapa-siapa. Wasil bin Attaq tidak dikenang sebagai ahli ilmu. Ini bisa membantu kita. Kemudian terkait dengan bagaimana menumbuhkan cinta ilmu, ada ilmu-ilmu penting, kemudian berbayar, dan seterusnya. Saya kira yang tidak berbayar tetap selalu ada. Jadi tetap selalu ada ruang-ruang majlis-majlis ilmu yang itu memang ilmu-ilmu mendasar, yang harus kita pelajari, ketahui, yang tidak berbayar. Tinggal kemudian kita mengakses informasi saja, lebih luas, pertemanan, mungkin informasi dari dosen dan seterusnya, yang seolah-olah kita. Kalau niat kita lurus, kita akan dipertemukan dengan guru-guru yang akan mengajarkan kita. Saya merasakan itu. Ketika kita sangat menumbuhkan kecintaan kepada ilmu, kita itu seperti diarahkan ketemu dengan orang. Kita harus mengajar kepada beliau. Kita kelihatan di bidang yang masing-masing. Seperti itu. Jadi insyaAllah ada. Kita jalan tadi niatnya lillahi ta'ala. Menemukan cinta ilmu yang mengatasi. Motivasinya kita sudah bahas tentang ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menambahkan adalah bahwa ahli ilmu itu dimuliakan oleh Allah. Allah meninggikan derajat orang-orang berkeman di antara kalian dan ahli ilmu beberapa derajat ini derajat meninggikan derajat ini jangan dipahami nanti banyak uangnya dan seterusnya ini gagal paham lagi jadi derajat kemuliaan di sisi Allah seperti apa biar Allah aja yang bisa jadi orang yang tidak kita kenal orang yang sederhana dalam hidupan sehari-hari mungkin profesinya juga petani tapi dia itu derajat kemuliaan di sisi Allah karena kalau punya itu bersih karena hanya ada ketulusan kesyukuran kehilasan kesabaran tidak ada kelupesah tidak ada protes tidak ada kemampian dan seterusnya lah itu bisa jadi mulai diselamai kayak begitu jadi nilai disinggikan derajat misi Allah bisa dunia akhirat bisa juga terlihatnya hanya nanti di akhirat mungkin itu ya Mbak Udi dan teman-teman semua ini dicat ada beberapa pertanyaan saya menjawab yang dicat boleh Ustadz boleh ya boleh Oke dari Mbak Novita ya ini kasus perjokian eh saya kira etika ada ilmu dalam Islam itu menjadi pentingnya jadi kalau kita tadi sudah mempelajari framework ilmu dalam Islam ya harusnya kemudian kita bisa menjauhi ya praktik-praktik tercelah seperti itu ya perjokian mungkin balik lagi artinya pertanyaan reflektif kepada diri kita eh buat apa sih gitu kan kita memperoleh gelar akademis tapi kalau dengan cara seperti itu tidak ada kebanggaannya sama sekali apalagi nanti disini Allah gitu kan tidak ada kebanggaannya sama sekali nah bagaimana supaya kita bisa berkontribusi mencegah hal ini tidak banyak terjadi mungkin kita dengan eh apa diantaranya ya kita bisa menulis lah ya menulis tentang eh pentingnya etika ilmiah etika ilmu dalam Islam itu kita bisa menulis mungkin yang kemudian kita bisa publish di media sosial paling tidak yang kita semua mungkin punya segerus pun bisa di media cetak media elektronik sekidaknya kita bisa menyampaikan pemikiran tentang bagaimana sesungguhnya atau seharusnya di keilmu dalam Islam gitu ya atau mungkin di forum-forum diskusi gitu ya kita bisa lah memanfaatkan berbagai ruang ya saat ini banyak ruangnya untuk kemudian kita bisa menghadirkan tradisi keilmuan memang perlu proses ya perlu banyak stakeholder yang harus dilibatkan bagaimana menumbuhkan tradisi keilmuan ini tapi paling tidak yang bisa kita lakukan kita lakukan kita lakukan kaedahnya kan malayudro puluh latutro latutro puluh apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya ya baik selanjutnya step ini kita pelajari itu mudah ya meyakinkan di kita bahwa sebenarnya menurutnya mudah gitu ya karena ada anggapan sebagian orang ada bidang ilmu yang sulit seperti filsafat sebetulnya teman-teman yang diminta dari kita itu belajarnya menuntut ilmunya nanti apakah kita dikasihnya 30 persen 50 persen 70 atau 100 persen ya kita kembalikan kepada Allah yang penting kita sudah melakukan apa yang diminta keikhlasannya dijaga kesulihannya dijaga kesungguhannya dijaga itu kita lakukan saja nah nanti seberapa besar pemahaman yang kita peroleh terhadap bidang-bidang keilmuan tertentu yang mungkin kita anggap sulit nanti turusan Allah bisa jadi pada waktu ter hari ini kita belum dikasih paham tapi nanti esok-esok waktu kita dikasih pemahaman yang sepertinya cepat saja saya mengalami hal seperti itu teman-teman ada bidang keilmuan yang susah awalnya tuh dibolak-balik belum paham sepenuhnya tapi kemudian di lain waktu ketika kita saya pelajari ulang dengan cepat kemudian dipahami nah ini kan persoalan waktu Allah ingin tahu sebetulnya kesabaran kita serius enggak sih kamu itu benar nggak menuntut ilmu kalau dikasih kesulitan dalam menuntut ilmu nyerah nggak kalau dikasih nggak paham-paham udah lah ini memang beratnya susah udah tinggalin aja apakah seperti itu atau kemudian memang serius gitu itu tunjukkan saja kepada Allah kesungguhan kita dalam belajaran ilmu nanti Allah yang akan memberikan urusan waktunya kapan itu haknya Allah kita nggak tahu ya selanjutnya semua ilmu yang kita pelajari tersebut membawa kita pada ketatan pada Allah ya karena si lain ada masih yang hilaf kita merasa dia telah aman dan yang menemukan sesuatu yang harus membuat masa itu menjadi angkuh karena keilmuan yang kami pelajarinya ya baik eh ini pentingnya sekali lagi teman-teman ya keikhlasan dalam menuntut ilmu itu menjadi penting menyadari tadi alamal insana malam ya'lam ya kalau Allah yang ngasih ilmu eh pantas enggak sih kita sombong-sombongin kan nggak pantas Allah mudah saja mencabut ilmu dari siapa yang dia kendaki sebagaimana dia memberikan ilmu kepada siapa yang dia kendaki juga perlu kita sadari wa maut itu menilai ilmi illa qalila tidaklah diberikan ilmu kepada kalian itu jadi il semua ilmu dia di bumi ini jadi dunia ini bagi Allah itu illa qalila kecuali sedikit saja dibandingkan dengan ilmu Allah yang luas tak terbatas dan pantas enggak kemudian kita dengan sudah lah ilmu kita tuh cuma satu disiplin ke ilmuwan mungkin kan jadi seberapa sedikitnya lagi itu dari qalila itu itu kemudian pantaskah kita sombong-sombongkan pantaskah kemudian menjadi angkuh dengan ilmu kita dan memang kita harus ingat teman-teman setiap orang ada godanya masing-masing para pembelajar para penuntut ilmu apalagi ahli ilmu tidak mungkin digoda dengan kemaksiatan bentuknya mencuri misalnya bentuknya menipu orang itu rafa rasa-rasanya enggak akan dalam konteks itu para ahli ilmu itu godaannya adalah setan akan hembuskan pada dirinya rasa ujung bangga diri dengan ilmunya sombong dengan ilmunya itu kegodaannya jadi ini juga harus menjadi awareness bagi kita bahwa disitulah cara setan untuk menjebak kita karena enggak mungkin setan menjebak kita dengan kemaksiatan yang bentuknya tadi saya sebutkan tapi dengan bentuk kemaksiatan yang seperti itu dengan ujung dengan sombong dengan merendahkan orang lain dengan dan kemudian memutar balikan eh ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya nah gimana supaya terhindar dari itu kembali kemudian kita menyadari dan niat menuntut ilmu tadi harus memang dahi ta'ala yang memiliki ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya diberikan ilmu oleh Allah dan itu pun hanya sedikit yang diberikan oleh Allah ya harusnya kemudian kalau niat itu semua kita jaga orientasi itu semua kita jaga insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita untuk tidak terjebak dalam kemaksiatan ilmu itu ya itu barangkali saya kembalikan ke baik terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya ini masih ada sisa waktu lima menit lagi bagaimana Ustadz apakah masih dibuka untuk pertanyaannya atau kita lanjut ke sesi berikutnya kalau masih ada boleh ada lima menit lagi baik kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian apakah masih ada ingin bertanya kalau misalnya ingin bertanya silahkan resen dan juga on mic atau melalui media chat ditunggu mungkin saya izin bertanya lagi Ustadz saya sedikit penasaran tentang ilmu huduri tadi jadi kan saya juga merasa tersadarkan bahwa memang ilmu itu kalau kita baca ada yang kesungguhan dan juga ada yang memang langsung Allah kasih jadi bagaimana kita bisa tahu Ustadz kalau misalnya kita itu memang memiliki hal-hal yang sudah cukup kita lakukan sebagaimana Allah ridho terhadap hal tersebut jadi memang terkadang misalnya kita baca dan memang kita tidak mengerti tentang materi tersebut Ustadz jadi hal-hal apa seperti tips dan mungkin amalan dari Ustadz yang bisa membantu kita Insya Allah Allah meridhoi apa yang kita lakukan khususnya dalam ilmu Ustadz ya baik ini teman-teman kalau yang mau mengkaji lebih dalam tentang ilmu huduri itu bisa baca bukunya Imam Al-Ghazali judulnya Risalah Al-Laduniyah Imam Al-Ghazali menulis buku itu ketika ditanya oleh sahabatnya tentang ilmu laduni kalau nggak salah sudah ada versi terjemahannya ya kalau versi bahasa Arabnya itu judulnya Risalah Al-Laduniyah tapi kalau versi terjemahannya mungkin semakna dengan itulah judulnya ya ilmu laduni dari Imam Al-Ghazali tapi prinsipnya gini poin pentingnya yang saya sampaikan kalau saya baca bukunya Imam Al-Ghazali tersebut bahwa Islam itu sangat menghargai kesolehan dan ketakwaan dalam proses menuntut ilmu jadi orang yang menyertai membersamai proses menuntut ilmunya dengan kesolehan dan ketakwaan ifah menjaga dirinya dari berbagai kemaksiatan itu lebih berpeluang memperoleh ilmu huduri dari Allah jadi selain dia kemudian kesungguhan tadi dengan kesolehan dan ketakwaannya itu dia akan diberikan lebih mudah pemahaman oleh Allah lebih cepat menguasai satu disiplin ilmu lebih manfaat ilmunya dan seterusnya gitu ya tapi kemudian pesan saya kita tidak perlu merasa-rasa diri kayak kayaknya saya dikasih ilmu laduni nih nggak perlu begitu nggak boleh begitu juga gitu soleh saja gitu takwa saja dalam proses menuntut ilmu nanti biarkan Allah yang yang mengajarkan kepada kita gitu ya yang memberikan ilmu kepada kita jangan merasa-rasa nanti kalau merasa-rasa khawatirnya jadi tidak produktif wah kalau gitu saya ini dong orang yang mulia di sisi Allah kalau kayaknya dicintai Allah ya itu udah bahaya itu ya disitulah pintu masuk setan untuk kemudian menjebak kita dari satu situasi ke situasi lain gitu ya awalnya baik tapi kemudian karena ada rasa-rasa seperti itu kita perturutkan akhirnya masuklah dalam perangkap kesombongan gitu ya jadi soleh saja belajar saja sungguh-sungguh nggak usah ngerasa-rasa ini kayaknya saya dapatnya nggak perlu begitu udah ngalir saja gitu baik terima kasih Ustadz atas jawabannya mungkin bagi teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya mungkin bisa di acara ataupun di japri saja ya Ustadz mungkin bisa kalau misalnya ada yang ingin bertanya baik mungkin kita lanjut ke sesi pemberian sertifikat terlebih dahulu Ustadz kepada kakak-kakak baik dia dipersilakan kak untuk tampilan sertifikatnya baik terima kasih kak mungkin bisa terima kasih eh sertifikatnya semoga kita semua diberikan kemudahan ya dalam bentuk tim sukses dan berkah semuanya buat teman-teman bakti Ustadz terima kasih mohon izin Ustadz ini perlu didokumentasi terlebih dahulu pada kakak-kakak mungkin yang ingin mendokumentasikan dipersilakan kak terima kasih pada teman-teman ya kita on-camp terlebih dahulu ya nanti akan saya bantu terkait pengambilan nanti akan saya bantu ya yang bisa nyalakan kameranya ya ya dalam hitungan ketiga saya mulai ini ada tiga slide yang pertama satu, dua, tiga selanjutnya untuk slide yang kedua satu, dua, tiga selanjutnya slide terakhir satu, dua, tiga kalau sudah semuanya saya kembali kepada moderator baik, terima kasih kepada Pak Pak Panditia atas bantuan dokumentasinya mungkin setelah didokumentasikan kita akan pindah ke MC sebelum itu, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selaku moderator atau kata-kata yang kurang berkenan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb saya balikan kepada MC Wassalamualaikum Wr. Wb saya izin pamit ya baik, terima kasih Ustaz saya jatuh Allah kepada Ustaz yang juga bahagian atas makanya juga diskusinya pagi sama dengan selanjutnya sebelum kita menikuti acara panjang selanjutnya hari ini mari pembacaan doa ya Pak Haitha bagi 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 suara saya suara saya sudah terdengar terima kasih terima kasih sebelum kita berdoa langkah baiknya kita menundukkan kepala kita maupun maupun pada Allah dengan beristighfar tiga kali astagfirullahaladzim 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 wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajima'in ya Allah ya Rabbi sungguh pagi ini adalah pagimu keagungan ini adalah keagunganmu keindahan ini adalah keindahanmu kekuatan ini adalah kekuatanmu dan penjagaan ini adalah penjagaanmu dengan ini kami panjatkan doa keharibaanmu ya Allah mengharapkan ridomu dan siraman rahmatmu dalam kegiatan kami pada pagi hari ini dalam kegiatan kalibrasi seris ya Allah dalam rangka mengasah intelectualitas kami dalam menghadapi berbagai realita yang terjadi dalam kehidupan kami kami memohon ya Allah agar engkau senantiasa satukan hati dan pikiran kami dalam kebaikan agamamu satukan kami dalam imanisnya iman dan ukuah islamiah yang engkau berikan kepada hamba-hambamu jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengerjakannya ma'ruf dan selalu menjauhi dari segala kemungkaran ya Allah jika rezeki kami berada di atas langit maka turunkanlah jika berada di dalam bumi maka keluarkanlah jika sukar mudahkanlah jika ada tercampur dengan yang haram sucikanlah ya Allah jika jauh dekatkanlah keelokan keindahan kekuatan dan kekuasaanmu datangkanlah pada kami apa yang apa yang engkau datangkan kepada para hamba-hambamu yang soleh Rabbana hablanah min azwajina wadhurriyatina kurwata'ayun wajalna lilmuttaqina imamah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adha banar wifadhika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alam jazatallah saya yang kasihkan kepada kahitah atas bernajah ayu ya sebelum kita mengaktifkan hal ini kami 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 kepalian sekiranya bersembunyi dengan resensi kandidatasi mungkin bisa diisi ya baik dengan isinya dari resensi kandidatasi hari ini berakhir sudah seluruh pangkaian kecara dari kalibrasi serius dengan tema pertama yaitu mengasah intelektualitas dengan maksudnya yang kami saya Satria Olufabianus 1 MC ikan lebihnya mohon terima kasih terhatiannya selamat berkuasa hari ini dibantu isi presensinya terima kasih Terima kasih.